Berarti tentang produk sama pangsa pasar Antara produk baru sama produk lama Atau pangsa pasar baru sama pangsa pasar lama Terus, dari situ ini Sekarang kita masuk bukti fisik Atau physical evidence Jadi bukti fisik itu keputusan-keputusnya Dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan layout Dari gedung, ruang, dan lain-lain Itu essential evidence Nah, kalau peripheral evidence Itu nilai tambah yang berdiri sendiri Tidak akan berarti apa-apa Ini misalnya tiket pesawat Itu kalau dia berdiri sendiri Yang tidak ada apa-apanya Jadi kalau misalnya cuma tiket Tanpa ada keterangan itu Tiket untuk penerbangan Dia tidak akan berarti apa-apa Itu peripheral evidence Jadi ini bukti fisiknya ya Ada 2 essential sama peripheral Itu kan termasuk 7P tadi Physical evidence Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Untuk produk jasa Jadi ingat kalau produk jasa yang kita jual itu Tidak semerta-merta Cuma produk intinya saja Tapi juga ada produk-produk lain yang mendukung Itu jadi satu kesatuan Tidak bisa dipisahkan kalau produk jasa Kayak misalnya kalau punya hotel Yang dijualkan produk intinya kamar Kamarnya oke Tapi lobbynya misalnya kotor semua Atau habis itu Tidak ada Atau kolam renangnya juga tidak bagus Pokoknya intinya semuanya Tidak bagus, tidak karuan Kecuali Kamar hotel itu kan tidak mungkin Siapa yang mau datang ke hotel Kalau tempatnya kotor Lingkungan sekitarnya kotor Kan tidak ada yang mau Makanya jasa tidak bisa Dia cuma mengindahkan Produk intinya saja Tapi harus semuanya Kayak juga di restoran Ini di restoran Produknya Yang makanan itu di kanan Tapi kalau tempatnya jorok Mbak-mbak mau datang ke situ Misalnya juga dia milih tempatnya Dekat tempat pembuangan sampah Nah, siapa yang coba yang mau makan di situ Tidak ada yang mau kan Ini Waalaikumsalam Mbak Yeni ini saya bukan emas Mas Mbak Waalaikumsalam Anu Mbak Yeni kalau mau tanya Ngecat Facebooknya Mas Raih aja Ini UTT 4 ini akun saya Saya yang pakai Nah, bukannya Mbak Dede tadi sudah masuk ya Ngecat aja di Facebooknya nanti Mbak Siti dari mana Mbak asalnya Siti kaca Sudah aja pun Jawa Tengai Itu mesti keliru kok Ada satu kota Cici itu Mungkin saya kira Jawa Barat Tapi ternyata Jawa Tengai itu mana lebih biasa kotak-kotak yang depannya C ini kan di Jawa Barat Cilalcep itu mana Jawa Tengah atau Jawa Barat iya tapi kayaknya ada satu yang masuk Jawa Tengah deh Cici itu oh kan benar kayaknya saya mesti keliru ada satu perbatasan Jawa Barat sama Jawa Timur pokoknya Jawa Barat sama Jawa Timur tuh ada Jawa Tengah ya oke 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 saya mesti rancu kalau Cici itu ini masuk Jawa Barat atau Jawa Tengah oke ada yang mau ditanyakan gak kalau gak saya lanjutkan sekarang akan kita bahas tentang harga Cici Tegel Cila oh Cilaca oke udah-udah saya lanjutkan ya ini tentang harga sekarang nah kalau harga ini saya tidak bisa bantu banyak tentang harga karena apa karena disitu jenis-jenis harga itu banyak sekali nah itu mbak mbak tolong dihafalkan sendiri tentang harga-harga bisa dilihat di ini alaman 4.26 sampai 4.28 nah itu tuh taklik penentuan harga di itu banyak sekali itu minta tolong di baca ya baca ya baca sama dihafalkan kalau bisa dihafalkan oke oke jadi kalau untuk harga nah ini kan faktor yang memengaruhi jembat oke sampai R doang loh ya nanti kalau saya tanya sampai R enggak semuanya keluarnya mbak paling paling misalnya kalau menentukan harga seperti ini itu termasuk apa nah kayak juta loh tapi ya enggak banyak sih juta nya kalau memang kalau memang gak nutut dilewati juga enggak apa-apa ini maksudnya kan kadang kalau misalnya materi terlalu banyak sekiranya yang probabilitas keluarnya enggak terlalu banyak bisa ditinggal enggak apa-apa tapi kayak bauran pemasaran jasa itu apa terus STP itu apa terus itu karakteristik jasa itu harus diingat gitu itu banyak keluarnya kalau itu kalau ini hanya sekedar tahu enggak apa-apa kalau yang pricing pricing oke oke terus ini faktor yang mempengaruhi penentuan harga itu persaingan bisa jadi kan kayak misalnya kalau perusahaan monopoli itu kan dia bebas menentukan harga ya kan tapi kalau dia banyak persaingnya kan enggak bisa semata-mata menentukan harga terserah sendiri kayak misalnya misalnya apa namanya makanan onde-onde tadi karena banyak yang jual onde-onde satu onde-onde dijual rata-rata seribu nah tapi kalau mbak-mbak jualnya 5 ribu ada yang mau beli enggak kira-kira misalnya 5 ribu tapi besarnya sama onde-ondenya terus tapi situ rasanya ya sama kira-kira dia mau beli enggak mau kan enggak laku makanya ketika mbak-mbak masuk pasar yang persaingannya banyak banyak persaingan itu menentukan harga jangan saya enakin sendiri oke jadi persaingan itu bisa menentukan harga terus elastisitas permintaan juga masih ingat enggak bedanya elastis demand sama inelastic demand dia masih ingat mbak-mbak memaiki find mbak-mbak mbak pul 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 ada yang ingat gak bedanya last piece demand sama ini last piece bukan demand itu permintaan supply itu yang penawaran jangan kembali demand itu demanding kita meminta sesuatu kalau supply kita men-supply jadi kita menawarkan apa bedanya inelastic sama elastic